Seorang wisatawan asal Perancis tenggelam terseret ombak di Pantai Pasut, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Hingga Senin Petang, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Pencarian warga negara Perancis yang tenggelam di Pantai Pasut, Tabanan, Bali akan dilanjutkan hari ini. Identitas wisatawan yang hilang terseret ombak adalah Gilbert Henry Maselgido, berusia 75 tahun. Setelah bersepeda bersama turis asal Perancis lainnya, Perancis sempat diperingatkan untuk berhati-hati jika bermain di laut. Meski tampak surut, arus bawah laut cukup deras karena menjelang Purnama. Saya di sana, di batang mobil merah tadi, terapiin sepeda. Taunya orang-orang pinggir pantai pada Magilin, ada tamu keseret, tamu keseret. Memang akhirnya tidak kelihatan, namun ini. Rekan-rekan korban rombongan wisatawan asal Perancis tampak berduka dengan kejadian ini. Rombongan memutuskan kembali ke hotel dan akan mengikuti pencarian korban yang akan dilanjutkan hari ini. Sampai saat ini, kami masih melakukan pencarian baik dari perusahaan posis keramitan, masuk juga pola erut, dan koordinasi dengan BPD dan Pasarnas. Hingga petang kemarin belum ada tanda-tanda penemuan korban. Ombak di kawasan pantai pasur dikenal tidak tampak besar, namun memiliki arus yang cukup kuat. Dari Tabaran Bali, Imadi Argawa, Ainews melaporkan.